Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama dengan channel ini dan kali ini saya akan membahas tentang kuartil desil dan persentil ini adalah merupakan bagian dari nata kuliah statistika yang saya ampuh dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ketiga hal ini sebenarnya apakah ini langsung akan bahas saja ya tapi belumnya bagi kalian yang merupakan anggota dari kelas saya silahkan kalian isi presensi dulu di aplikasi e-learning dan jangan lupa nanti apabila ada ada apa namanya ada kuisnya kalian kerjakan kuisnya Oke nah ini pendahuluannya jadi kita minggu pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang min median dan modus nah dengan menggunakan dasar median itu kita dapat meneruskannya kepada perhitungan statistik yang tujuannya itu untuk membuat suatu ukuran yang digunakan sebagai perdoman untuk membuat kategori kualitas dari sekelompok subjek mungkin misalnya nih contohnya kalau di psikologi itu ada IQ bukan ada kecerdasan nah ada beberapa alat ada alat tes yang itu tidak keluar berupa IQ tapi keluarnya adalah persentil jadi dari 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 kategorisasinya itu berdasar persentil seperti itu nah jadi yaitu tadi ini adalah guna dari kita mempelajari kuartil desil dan persentil ini gitu yaitu untuk membuat suatu ukuran yang digunakan sebagai pedoman untuk membuat kategori kualitas dari sekelompok subjek gitu misalnya membuat kategori kualitas kecerdasannya misalnya seperti itu nah berdasarkan ukuran tertentu seorang peneliti itu dapat memisahkan subjek penelitiannya menjadi berbagai macam kategori sesuai keperluan gitu jadi intinya pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengkategorikan subjek penelitian kita nah ini kalau kita membagi distribusi atau membagi subjek kita itu ke dalam dua kategori itu kan bisa kita buat apakah kelompok yang pertama dan yang kedua ini kita labeli apa yang misalnya yang pertama itu dilabeli sebagai diterima yang kedua itu ditolak dalam seleksi sebuah pekerjaan nah kalau kita buat menjadi empat kategori itu bisa kita kategorikan dengan baik sekali baik sedang dan tidak baik jadi ada levelingnya begitu nah kategori kategori ini itu bisa dikembangkan menjadi 10 bahkan juga 100 begitu ini ada ininya ya saya hapus dulu oke nah cara yang digunakan untuk membuat dua kategori itu disebut dengan median kalau kita ingin bikin empat kategori itu disebut dengan kuartil dan apabila ingin membuat 10 kategori itu disebut dengan desil tapi kalau 100 kategori itu disebut dengan persentil nah kita mulai pembahasannya dengan kuartil karena kalau median yang dua kategori kan minggu lah bukan minggu lagi tapi pada video sebelumnya itu sudah sudah kita bahas mungkin video kali ini nanti akan saya upload di channel sinosikologi tapi bagi kalian yang belum mengetahui videonya nanti kalian cek linknya mungkin saya taruh di deskripsi atau di bagian belakang dari video ini gitu itu nanti akan ada linknya bisa kalian klik ya atau mungkin di atas nanti ada apa itu namanya ada tulisan yang kalau kalian klik mengarahkan kepada video yang sebelumnya baik kuartil apa itu kuartil yaitu titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi seluruh subjek penelitian ke dalam empat bagian yang sama besar yaitu masing-masing sebesar seperempat dari jumlah n n itu adalah jumlah data nah untuk membagi empat bagian tersebut dibutuhkan tiga titik kuartil yaitu titik kuartil ini disimbolkan dengan k yaitu k1, k2, atau k3 atau bisa juga disimbolkan dengan q q1, q2, dan q3 nah ilustrasinya gambarnya seperti ini ini ada k1, k2, dan k3 ini adalah kuartil 1, 2, dan 3 dan dia membagi kelompok data ini menjadi tidak baik, sedang, baik, dan baik sekali seperti itu dan masing-masing kuartil itu besarnya adalah seperempat dari n n itu total ya dia dibagi 4 begitu nah bagaimana cara menghitung kuartil ini adalah rumus kuartil qk atau kuartil ke k itu sama dengan batas bawah nyata kelas yang mengandung qk ditambah dengan k kali n k ini adalah kita tergantung mencari kuartil 1, 2, atau 3 itu dikali n dibagi 4 terus kemudian dikurangi frekuensi kumulatif di bawah kelas yang berisi qk dibagi frekuensi kelas yang mengandung qk dan dikalikan interval kelasnya oke mungkin sedikit bingung tapi langsung saja kita kasih contohnya nah ini adalah contoh datanya datanya penjualan dia dalam juta 8 juta sampai 10 juta itu ada 2 dan seterusnya sampai jumlah banyaknya n itu ada 20 n 20 nah penyelesaiannya yang pertama kita menghitung frekuensi kumulatif dengan hasil seperti yang kalian lihat di layar nah ini 2 2 tambah 4 6 6 tambah 6 12 12 tambah 4 16 begitu seterusnya ini adalah frekuensi kumulatifnya terus yang dilakukan berikutnya adalah mencari dimana posisi kuartil yang diinginkan misalnya kita akan mencari q2 atau k2 maka dengan menggunakan rumus kita mendapatkan hasil k2 atau q2 di 10,5 yaitu rumusnya gimana 1 per 4 dikali dengan itu tadi sebentar kita kan mau mencari q2 q2 ada 20 q2 berarti 50% nya kan berarti 10 10 itu ada dimana ini kan nah ada disini kan 14 sampai 16 q2 itu setengah kali n plus 1 sama dengan 10,5 ini ada di interval apa eh di kelas yang mana 10,5 ada di kelas yang ini kelas yang 10 yang itulah yang ke 10 itu ada dimana ini kan ke 2,3,6 ya kelas ini 14 sampai 16 ini ya maaf tadi penjelasannya ada agak ribet jadi pertama yang kedua langkah berikutnya adalah kita mencari dimana posisi q2 nah q2 nya sendiri itu ditentukan dengan rumus yang ini setengah kali n plus 1 oke didapatkan berapa 10,5 yaitu di kelas 13,5 sampai 16,5 kok 13,5 itu ini 14 sampai 16 ini kan kok bisa begitu karena kan ini ini kan 2 ini 4 berarti kan baru ada 6 data sampai sini nah data yang ke 10,5 dimana lokasinya yang di sini nih ya kan ini kan 6,7,8,9,10,11,12 itu ada di sini ada di yang ini maka disitulah kelas letak dari dari q2 tadi nah langkah berikutnya adalah diketahui mencari kuartil kedua data kelompok dengan rumus kuartilnya jadi sekarang sekarang kita tentukan knya qk nya kuartil knya adalah kuartil kedua b1 nya 13 b1 ini dari mana b1 ini dari ini b1 tadi apa batas bawah nyata kelas yang menandung qk ya kan batas bawah nyata batas bawah nyatanya 13,5 13,5 harusnya oke terus oh 13 sorry 13 terus cfb nya sama dengan 6 cfb apa frekuensi kumulatif sebelum kelas q 2 frekuensi kumulatifnya nih 6 ya kan sebelum ini kan 6 terus frekuensi di kelas kelas tempat q2 frekuensi nya berapa 6 juga oke terus i i nya ada berapa intervalnya ada berapa ada 3 ya kan intervalnya 3 8 ke 10 8 9 10 nah berarti intervalnya ada 3 terus k nya berapa k nya 2 kan kita mau cari q2 kan n nya n nya banyak 20 20 banyak observasi atau banyaknya data 20 lalu kita masukkan langsung ke dalam rumus b1 nya 13 k nya 2 n nya 20 per 4 frekuensi kumulatif sebelum b sebelum kelasnya q2 ada 6 frekuensi di kelasnya q2 ada 6 dikali dengan intervalnya berapa 3 sama dengan 15 itu adalah q2 nya paham ya mau ulangi ini datanya ya kan terus kemudian kita bikin frekuensi kumulatif terus kemudian kita tentukan q2 ada di posisi berapa dengan rumus seperti ini karena ini q2 maka seperti ini ya terus kelasnya ini nah ini dia sudah seperti itu kemudian desil desil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 10 bagian yang sama besar ya jadi 1 per 10 n jadi jika suatu distribusi dibagi menjadi 10 kategori maka tentu saja diperlukan ada 9 titik batas desil yaitu d1 sampai d9 nah ini adalah ilustrasinya ada di 1 2 3 sampai sampai 9 oke nah kemudian rumusnya itu sama seperti rumus kuartil yang membedakan hanya pada ini pembaginya kalau kuartil bagi berapa bagi 4 ini 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 kan bagi 4 ya kan kalau yang desil desil dibagi dibagi 10 langkah-langkah penyelesaiannya pun sama oke ini ada contoh kalian silahkan coba mencari sesuai dengan rumus tadi kemudian biar cepat ya kemudian persentil lambangkan dengan P adalah titik atau nilai yang membagi sebuatu distribusi data menjadi 100 bagian yang yang sama besar nah persentil itu sering disebut ukuran perseratusan titik yang membagi distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar jadi ada P1 sampai dengan P99 gambarnya susah tapi rumusnya sama juga yang membedakan hanya pembagi n pembaginya ini pembagi titiknya itu kalau kuartil 4 kalau desil 10 kalau persentil dibagi 100 seperti itu oke terima kasih jika kalian masih belum paham mungkin bisa bisa mengulang lagi video ini dan mungkin bagi yang merupakan anggota kelas saya kalian bisa tanya di grup WA ataupun bagi kalian yang bukan merupakan anggota kelas saya silahkan kalian tulis komentar terima kasih sudah menonton kita ketemu lagi pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati